Oh, itu ikan salap. Mana Jas? Kasih tunjuk, Jas. Oh, begini. Nah, oh ikan salap. Ini ikan salap bakutung. Bakutung. Nah, ini ikan apa nih, Jas? Kayak ikan belana nih. Ini namanya sain. Ini salap, tapi beda bentuk ekornya. Ini untuk anak sungai. Anak sih? Namanya lalang. Lalang ya? Iya, ini lalang. Ikan lalang. Kalau ini namanya tango. Talo? Tango. Tango? Iya. Ikan tango ya. Oke, jadi kita ngapain nih Jas hari ini, Jas? Hari ini kita lihat pukat. Pukat? Pukat ya. Kehidupan masyarakat yang bermukim di pinggiran sungai tak lepas dari kegiatan mencari ikan sebagai sumber kecukupan pangan. Salah satunya, seperti kegiatan yang kami lakukan ini, memukat. Tidak bisa dibilangin. Kita sedang memutar dulu, teman-teman. Jadi Jas hari ini melihat pukatnya. Satu ini jadi pasang, Jas? Iya. Berarti Jas. Pukat menjadi alat andalan masyarakat pedalaman dalam mencari ikan. Karena hasil yang didapatkan, tentunya dapat mencukupi pembunuhan nutrisi dan protein hari-hari. Penggunaan pukat tradisional sangat aman digunakan karena tidak akan mengganggu perkembang biakan ekosistem yang ada di sungai. Karena pukat hanya dipasang pada saat-saat tertentu saja, menjelang musim air terbaik, yakni ketika air tidak terlalu dalam dan tidak terlalu deras. Teknik memasang pukat sebaiknya mengikuti arah arus air. Selain karena jalur lintasan ikan, juga agar meminimalisir pukat, tersangkut dahan pohon apabila dipasang melintang menyeberangi tebian sungai. Nah, ikan apa itu? Talang. Talang? Lalang. Lalang. Enak juga? Kurang? Enak. Enak ya? Wah, kemarin banyak saya dapat itu mancing di sana. Nah, ini ikan apa ini? Ini. Sayin. Sayin? Wah, jenisnya macam-macam. Seperti ikan belana ya? Ikan enak itu. Iya. 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 Wow, ada lagi. Nah, mereka banyak di pinggir memang. Bukan di tengah-tengah, di pinggir saja. Ini kan baung tuh. Lain. Lain masih hidup. Baru nyangkut. Kayaknya di pinggir memang dia jas. Oh, iya. Ini jenisnya lain lagi nih. Basu batu. Oh, ada lagi di sana. Banyak sekali. Tapi ini mah bukan banyak. Sedikit ini. Itu dimasak apa, jas? Goreng. Ada beragam jenis ikan hidup di perairan sungai berbatu ini. Tuh. Sama juga jenisnya. Banyak dagingnya, tuh. Banyak. Di pinggir semua, dia. Nah, tuh. Wih. Oh, jatuh. Jas. Jas. Jatuh, jas. Itu dulaman, kan, jas? Berenang, jas. Aduh. Mas, berenang dia. Baru besar lagi. Tengah sih, jas. Oh, iya, kak. Iya, nggak nyangkut. Dia besar, kan. Dia nggak nyangkut. Terkurung aja dia. Lempar sini, jikannya, jas. Oh, iya. Ya, atas sini, jas. Ya, jit, ya. Oh, itu ikan salap. Mana, jas? Tunggu, jas. Oh, begini. Nah, ui, ikan salap. Ini ikan salap. Ui, apa lagi, jas? Kalau yang ini namanya bakutung. Bakutung. Iya, bakutung. Warnanya beda. Beda, ya? Iya. Apa lagi, jas? Kalau ini tadi ikan salap, bakutung. Apalagi jenis-jenisnya? Kita lihat. Ini ikan salap juga, tapi beda warnanya. Nah. Nah, ini ikan apa ini, jas? Kayak ikan belana nih. Ini namanya sain. Sain. Ini salap, tapi beda bentuk ekornya. Oh. Ini untuk anak sungai. Anak sungai, ya? Kalau ini untuk di sini, sajau. Sajau. Kalau yang ini. Nah, itu. Nah, ini. Namanya lalang. Lalang, ya? Iya, ini lalang. Ikan lalang. Ini. Itu apa itu? Dorong ini sih, ya? Ada kunyaku juga. Ini beda, ini. Beda, ya? Karena ada merahnya, kan? Kalau ini namanya tango. Talo? Tango. Tango. Iya. Ikan tango, ya? Kayak ikan belana, ya? Apalagi yang aneh di situ tadi. Ini habis. Lalang. Dan lalang. Ini tipis. Ikan lalang ini cuma. Yang banyaknya ini. Seperti ini. Ikan lalang. Ikan lalang. Kebanyakan ikan lalang. Nah, ini ikan lalang semua, teman-teman. Sama ijaz ini ikannya cukup enak, ya? Kalo di goreng. Nanti kita coba goreng dulu. Ini hasil melihat pukat. Melihat pukat ijaz hari ini. Patut disyukuri. Apapun hasilnya. Nah, semoga pukatnya nanti bisa menghasilkan lagi, ya. Itu dipasang kembali. Oke, Kapten. Terima kasih buat ilmu barunya. Sedikit banyaknya hasil hari ini, itulah rezeki yang sudah pencipta berikan bagi kita. Dan, bersyukur atas nikmatnya hari ini, itulah yang menyempurnakannya. Jadi, teman-teman, hasil pukat ijaz hari ini kita coba bersihkan dulu. Supaya nanti apabila dibawa ke kota, ikan ini masih bisa segar seperti itu. Kita bersihkan ususnya seperti ini. Jadi, saya penasaran ijaz memberikan oleh-oleh, buat saya di kota, ikan-ikan ini, nanti kita akan goreng di kota. Ini ikannya jenis ikan-ikan batu-batuan, ya? Ini mulutnya beda, ya. Kita simpel saja bersihkan, jadi di rumah nanti tinggal kita garamin, lalu kita goreng seperti itu. Nah, ini yang seperti ikan belanak tadi, kalau di laut, ikan belanak namanya. Kalau di sini namanya sain. Sain. Banyak durinya tuh, ijaz? Iya. Banyak tulangnya? Hati-hati berarti makannya. Enaknya, goreng aja tuh. Di goreng, ya? Semua ikannya banyak durinya, ya? Iya. Kalau di sini ikannya, kalau yang cicip, berduri semua. Cicip? Yang bersisik, kayak gitu. Yang bersisik begini, berduri semua, ya? Kecuali ikan baung. Oh, kalau baung mah. Oh, ya, sepidak. Jadi, abis ini saya mau coba mancingkan bau. Sebelumnya kita rapikan dulu untuk batu-batuannya. Kita bersihkan, oke? Mantap. bir 40 menit. Terima kasih telah menonton